Intro Meskipun tersedia banyak teknik analisis grafik yang berbeda, satu metode belum tentu lebih baik dari metode yang lain. Datanya mungkin sama, tetapi setiap metode akan memberikan interpretasi uniknya sendiri dengan kelebihan dan kekurangannya. Breakout pada grafik point and figure tidak akan terjadi bersamaan dengan breakout pada grafik candlestick. Sinyal yang tersedia di grafik candlestick mungkin tidak akan muncul di grafik batang atau bar chart. Bagaimana harga aset ditampilkan, baik itu dalam bar chart atau grafik candlestick dengan skala aritmatika atau skala semi-lock bukanlah aspek yang paling penting. Bagaimanapun, datanya sama dan price action adalah price action. Ketika semua proses sudah terjadi, maka adalah kemampuan analisis price action itu sendirilah yang memisahkan seorang analis teknis yang sukses dari analisis yang tidak terlalu sukses. Pilihan metode charting mana yang akan digunakan akan tergantung pada preferensi pribadi dan gaya trading atau gaya investasi masing-masing. Setelah Anda memilih metodologi charting tertentu, mungkin yang terbaik adalah tetap menggunakannya dan mempelajari cara terbaik untuk membaca sinyal darinya. Beralih bolak-balik antara satu metode dengan metode yang lain dapat menyebabkan kebingungan dan merusak fokus analisis Anda. Analisis yang salah jarang disebabkan oleh grafik. Sebelum menyalahkan metode charting Anda karena kehilangan sinyal, silakan Anda lihat dulu analisis Anda sendiri, apakah sudah benar atau belum. Kunci keberhasilan analisis grafik saham adalah dedikasi, fokus, dan konsistensi. Dedikasi ini bisa dilakukan dengan mempelajari dasar-dasar analisis grafik, kemudian terapkan pengetahuan Anda ini secara teratur, dan kemudian lanjutkan perkembangan Anda. Lalu fokus, ini bisa dilakukan dengan cara batasi jumlah grafik. Jangan semua 4 grafik itu, jangan semua dipakai. Batasi jumlah grafik, batasi juga jumlah indikator, dan jumlah metode yang Anda gunakan. Pelajari cara menggunakannya, dan gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian, konsistensi. Maksudnya adalah, pertahankan grafik Anda secara teratur, dan pelajarilah sesering mungkin, kalau perlu, setiap hari. Maksudnya adalah, bahwa kalau Anda sudah memilih grafik candlestick, maka pakailah grafik candlestick itu terus, lalu kemudian pelajari semaksimal mungkin dengan cara teratur dan konsisten.